Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada Rabu 25 Agustus 2021 hari ini bertambah sebanyak 18.671 pasien tambahan itu merupakan hasil dari pemeriksaan 249.265 spesimen yang dilaksanakan selama 24 jam terakhir dengan tambahan 18.671 pasien total kasus COVID-19 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020 hingga saat ini sudah menembus angka 4.026.837 pasien sementara untuk pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 selama 24 jam terakhir bertambah 33.703 orang sehingga secara akumulatif mencapai 3.639.867 pasien sedangkan untuk pasien yang dinyatakan meninggal dunia hari ini masih di atas 1.000 kasus tercatat ada 1.041 pasien yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona tambahan itu membuat kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia sampai saat ini mencapai 129.293 orang kabar gembira juga datang dari kasus aktif di tanah air yang terus mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir pada Rabu 25 Agustus 2021 hari ini kasus aktif COVID-19 di Indonesia kembali berkurang sebanyak 16.073 pasien sehingga tersisa sebanyak 257.677 selamat menikmati 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 selamat menikmati